Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenal kan nama saya Ander Setiawan NRP 3110191006 Dan teman saya juga Hormat Iqbal Faisal Dengan NRP 3110191601 Oke pada kesempatan kali ini Kami akan Mempersentasikan Sebuah projek Teknologi Aktuator Jadi Projek kami yaitu dengan judul PLDC Motor yaitu kontrol posisi PLDC Motor Jadi ini adalah deskripsi Projek yang kami buat Kontrol posisi atau orientasi sudut Biasanya digunakan dengan menggunakan Serbo motor namun selain Menggunakan serbo motor dapat digunakan Sistem penggerak lain yaitu contohnya PLDC Motor yang dilengkapi dengan Sensor dan mikrokontroller untuk Mengendalikan orientasi sudut motor Nah jadi Jadi motor PLDC Ini itu menggunakan Tiga pas Yaitu fase tiga Jadi Untuk menggerakkan Motor tersebut Arus memiliki Komutasi Berdasarkan Berdasarkan Arah Arus yang mengalir Setiap koilnya Jadi dia memiliki Ketiga koil jadi Komutasinya tuh harus Disesuaikan agar Motor dapat Bergerak Jadi Disini nanti kami menggunakan Sebuah Sensor yaitu Hole Sensor Dimana Sensor ini dengan Tipe 41F Dia mendeteksi Magnet yang ada di PLDC Motor Jadi Jadi Telah mendeteksi Sebuah Magnet Maka Sinyal tersebut Akan dimasukkan ke Mikrokontroller Untuk diproses Agar Bisa Agar bisa Membuat Komutasi Dari Motor belis ini Yang Dapat Menggerakkan Motor sebut Dengan Pergerakan CW Maupun PCW Nah Salah satu Kontrol yang Digunakan Untuk Kontrol Posisi Yaitu Kontrol PID Yaitu Proposional Integral Dan Deripati Nah Disini Ada Terdapat Beberapa Parameter Yaitu Setpoint Error Kalkulasi Atau Perhitungan PID Itu Sendiri Proses Dan Kalkulasi PID Nah Disini Setpoint Merupakan Target Sudut Yang Akan Dicapai Oleh Motor BLDC Nah Disini Terdapat Sensor Yang Ditenakan Untuk Mendeteksi Orientasi Sudut Dari Motor BLDC Itu Sendiri Orientasi Tersebut Orientasi Sudut BLDC Sekarang Itu Akan Dimasukkan Kedalam Kalkulasi PID Yang Akan Menghasilkan Sebuah Error Nah Error Disini Akan Dimasukkan Ketiga Parameter Control Kita Coba Control P Control D Dan Control D Nah Kemudian Tiga Kontrol Tersebut Akan Dijumlah Dan Akan Menghasilkan Output Berupa PID Nah Output PID Tersebut Akan Berupa Menghasilkan Kecepatan Untuk Mengatur Kecepatan BLDC Tersebut Hingga Mendekati Setpoint Itu Sesuai Dengan Setpoint Kecepatan BLDC Kecepatan Motor BLDC Akan Berubah Seiring Dengan Perubahannya Error Terhadap Kalkulasi PID Tersebut Kemudian Kita Masuk Ke Perancangan Untuk Projek Yang Kami Buat Terdapat Sistem Seperti Ini Terdapat Hal Sensor Yang Digunakan Untuk Mendeteksi Magnet Yang Dipasang Pada Sela-sela Motor BLDC Hal Sensor Disini Berguna Untuk Proses Komutasi Atau Pemberian Eksitasi Arus Pada Masing-masing 3 Pasah Karena BLDC Terdapat 3 Pasah Maka Hal Sensor Disini Berguna Untuk Membantu Pemberian Eksitasi Pemberian Arus Pada Motor BLDC Tersebut Nah Kemudian Disini Terdapat Sensor Absolute Encoder Yaitu AS 5600 Nah AS 5600 Disini Digunakan Sebagai Sensor Posisi Sensor Orientasi Pada Motor BLDC Tersebut Yang Dilengkapi Dengan Satu Buang Magnet Nah Kemudian Kedua Buang Tersebut Akan Masuk Kem Mikro Kontroller STM 32 M1 Yang Dilengkapi Dengan Reto Motor BTN7960 Yang Akan Mengontrol BLDC Motor Tersebut Karena BTN Motor BTN7960 Disini Terus Sudah Terdapat Enable Enable Dan Input PWM Maka Membutuhkannya 3 Buah Raper Motor 3 Buah Input Untuk PWM Dan 3 Buah Output Untuk Enable Dari Raper Motor Itu Sendiri Kemudian Sistem Disini Dilengkapi Juga Dengan Driver Raper Dari 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 Terima kasih. Terima kasih.